Pemisah kami hadirkan News Update Berita 1 saya, Carlos Michael. Kader Partai Demokrat Agus Hermanto menilai setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan kasus hukum. Pernyataan itu sebagai tanggapan atas fenomena saling lapor masalah penistaan agama. Sejak Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Caya Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Muncul fenomena di mana pasal penistaan agama digunakan untuk menyerang pihak yang berseberangan. Yang terbaru Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dilaporkan atas dugaan penistaan agama oleh Baharu Zaman yang merupakan kader Front Pembela Islam. Laporan Baharu Zaman ini berdasarkan perintah Rizik Sihab yang mengancam mengadukan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Rizik ingin menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan. Namun pihak PDI Perjuangan menolak dan Rizik Sihab juga telah dilaporkan atas tuduhan penistaan agama Kristen terkait ceramanya beberapa waktu lalu. Kita ketahui untuk melaporkan, untuk hal yang merasa juga dikecewakan, merasa yang juga dirugikan, itu adalah hak daripada yang melaporkan, hak seluruh warga negara. Dan ini dilindungi oleh konstitusi. Sehingga tentunya manakala seseorang melaporkan, tentunya menurut kepercayaan mereka sudah mempunyai back mind yang kuat. Kalau dilaporkan, tentunya pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum juga harus menindaklah. Terima kasih telah menonton!